Intro Seminar dalam rangka memperingati hadulang tahun Basnas ke-22 tahun 2023 ini mengangkar tema terkumpulnya zakat, infak, dan sedakoh dengan maksimal, mustahik sejahtera. Dengan narasumber Ahmad Badrun Kosasi, SE, Kepala Divisi Penguatan Pengumpulan Basnas RI, dan Dr. K.H.J. Atabik Lutfi LCMA dari Badan Wakaf Indonesia beserta moderator Dr. Fauzan SAI MA, Wakil Ketua Satu Stai Ma'arif Sarulangun, Provinsi Jambi. Dalam sambutan dan arahannya, penjabat Bupati Sarulangun Henry Zal mengapresiasi kerja keras Basnas Sarulangun, di mana Basnas Sarulangun sudah bekerja dengan baik dalam kumpulan dan pengelolaan zakat dari para muzaki. Henry Zal berharap Basnas Sarulangun memaksimalkan upaya dalam menghimpun zakat para pengusaha, yang merupakan titik potensial zakat yang selama ini belum tergarap dengan baik. Penjabat Bupati Henry Zal juga menyebutkan dirinya mengikuti dan mendorong kegiatan Basnas dan sering menyampaikan dalam perencanaan, penyalurannya harus tepat dan terarah. Insalnya untuk membantu pendidikan anak yang berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. Ini dilaksanakan seminar pelan zakat di Basnas Sarulangun yang diperakasai oleh Basnas Sarulangun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kabupaten Mas yang telah berakasai acara ini. Tidak lain tujuannya adalah pangka menghimpun zakat dari semua unsur, baik itu ASN, para pengusaha, para investor yang ada di masalahnya. Dengan harapan, dan yang dibuatkan itu nanti dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi, tujuannya hanya satu yaitu untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di persembahan ini. Saat ini kita baru bisa kumpul sebanyak 5 miliar per tahun. 4,5 miliar itu dari ASN. 500 juta atau setengah miliar itu dari komponen atau setiap keadaan lain. Nah, potensi kita menurut perhitungan dari Basnas, nasional dan perjalanan, Serolangun ini punya potensi sekitar 161 miliar, mestinya. Tetapi ketika itu memang seluruh elemen itu membayar zakat kepada Basnas. Mereka mungkin sudah membayar zakat, tapi belum disalurkan bali Basnas. Kan mereka pasti setelah membayar. Tapi tidak disalurkan bali Basnas. Pada akhir rangkaian acara pembukaan seminar, penjabat Bupati Henry Zal bersama dengan penjabat lainnya menyerahkan bantuan Basnas Sarolangun secara simbolik kepada para mustahil.